Kalau kita ngomongin board cordless dari brand global yang harganya itu di bawah Rp400.000 itu hampir tidak mungkin ya teman-teman ya. Apalagi voltase baterainya 20V, nah ini makin nggak mungkin lagi, tetapi ada, ada ya teman-teman ya. Dari brand worksite mengeluarkan board cordless dengan voltase 20V harganya di bawah Rp400.000. Walaupun hanya unit only, tapi sudah termasuk murah ya. Dan ini membuat saya penasaran ya, apakah dengan harga yang murah itu dia bisa menjaga kualitasnya? Nah, kalau kalian juga penasaran, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas ya, sebuah board cordless dari worksite. Ini untuk tipenya adalah CD331 menggunakan baterai 20V. Harganya sekitar Rp340.000 di marketplace online. Link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Pada awal keluar ini harganya Rp200.000 ya teman-teman ya, tapi sekarang sudah naik, mungkin masa promonya sudah habis. Pada kemasan produk, di sini tertulis untuk spek dan juga fitur-fitur ya, nanti kita akan bahas secara terperinci saja. Oke, langsung saja kita unboxing. Di dalam dusnya kita masih mendapatkan tas canvas seperti ini ya. Tas ini khasnya worksite seperti ini, bukan koper dia. Oke, langsung saja kita lihat ya, apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, yang pertama di sini ada buku panduan penggunaan. Ini masih berbahasa Inggris semua. Lalu di sini kita mendapatkan kartu garansinya. Untuk kartu garansi saya ini sudah dipotong ya. Ini ada alamat saya di sini. Oke, berikutnya ini adalah unit bore-nya. Ini hanya unit only ya teman-teman ya, jadi tidak include dengan baterai dan juga charger-an. Oke, untuk bore-nya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini kecil dan ringkas teman-teman, tidak sampai satu jengkal tangan saya ini. Ini motornya belum brushless loh ya, masih menggunakan motor biasa. Ini untuk build quality, material ban plastiknya bisa dilihat sendiri ya, bagus ya. Tidak ada yang renggang-renggang juga. Lalu yang hitam ini adalah karet. Ini karet, semuanya ini adalah karet ya. Sampai ke bawah sini nih, karetnya. Dan untuk kualitas karetnya juga bagus. Berikutnya di sini nih, ada berwarna abu-abu. Sepertinya logam ya teman-teman ya. Logam atau plastik saya kurang paham juga, nanti kita akan lihat ya. Overall untuk build quality memang jempolan ya. Tidak ada yang renggang-renggang, finishingnya rapih. Dan ini juga tidak ada yang melebar-lebar untuk plastiknya. Oke, untuk baterai sudah saya pasangkan. Sekarang kita akan cek untuk pat-pat yang bisa digerakkan. Untuk ceknya ini, ini agak sedikit goyang ya. Lalu untuk perpindahan mode dan torsinya, ini smooth sekali, enak. Lancar sekali ya, ringan. Kita lihat ya, ceknya ini apakah center atau tidak. Karena agak sedikit goyang ini. Oke, center ya. Tidak ada masalah. Berikutnya untuk reversible atau reverse and forward-nya. Ini juga tidak ada masalah, lancar. Berikutnya trigger. Triggernya juga ini smooth sekali ya. Dari yang low ke yang high, ini enak. Tidak ada nyangkut-nyangkut. Dan untuk suara dari board-nya ini, kalian dengar sendiri ya. Ini halus sekali ya, hampir tidak kedengaran untuk suaranya. Untuk fitur yang pertama, ceknya ini masih penguncian dengan dua tangan. Belum menggunakan satu tangan ya. Lalu berikutnya, untuk mode dan torsi selektor digabung menjadi satu. Untuk torsinya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan tidak ada fitur hammer impact. Fitur berikutnya adalah forward and reverse atau reversible putaran kanan, putaran kiri. Dan apabila posisinya dibuat ke tengah, dia akan mengunci trigger. Dan di sini tidak ada dua kecepatan ya. Hanya ada satu kecepatan saja. Lalu pada triggernya ini, ada variable speed ya. Semakin dalam kita menekan triggernya, maka putaran mesinnya akan semakin cepat. Selanjutnya di sini ada LED light. Dan pada baterai sudah pasti ada indikator baterainya. Untuk dimensi dari boardnya, seperti yang saya katakan tadi, ini ringkas sekali. Untuk tingginya di angka 21 cm. Dan untuk panjangnya adalah di angka 18 cm maksimalnya. Include dengan baterai. Untuk baterai sudah saya isi penuh, sekarang kita cek RPM-nya. RPM maksimal 703 RPM. Seperti spek tertulis ya, ini sesuai dengan spek. Di sini tertulis sampai dengan 700 RPM. Untuk berat dari board ini, include dengan baterainya adalah di angka 1,1 kg. Sekarang kita akan lihat untuk jerwannya. Ini sudah saya bongkar. Ini motor dan gearbox-nya ya. Bisa dilihat sendiri untuk rangkaiannya minimalis. Dan untuk motornya menggunakan RS 550. Jadi beda dengan yang kemarin saya bahas ya, menggunakan RS 775. Jadi untuk motor juga sesuai dengan harganya. Dan ini belum brushless. Untuk uji performa, pertama di sini saya akan menyekrup menggunakan skrup dengan ukuran yang paling panjang di sini adalah 2 inci. Di sini saya menyekrup menggunakan bit obeng bawaan dari paket pembelian. Ini saya tadi lupa yang memberitahunya ya. Ada fitur tempat meletakkan bit obeng di sini. Untuk media penyekrupan adalah kayu mahoni. Ini tanpa pre-drilling. Di sini saya menggunakan torsi nomor 7 ya teman-teman ya. Menyekrup menggunakan bor ini enak sekali ya. Triggernya itu gampang sekali untuk dikontrol. Sehingga putarannya itu jadi kita bisa kendalikan. Kalau triggernya itu tidak smooth, susah ya. Lancar seperti ini tuh susah. Pasti akan terjadi sering slip. Sekarang saya akan coba menggunakan skrup panjang seperti ini. Panjangnya adalah 10 cm. Diameternya adalah 6 mm. Ini tanpa pre-drilling ya. Masih menggunakan torsi nomor 7. Torsi nomor 7 tidak sanggup. Kita naikkan ke torsi nomor 10. Mantap ya. Ini untuk torsinya sih tidak terlalu powerful ya. Tidak terlalu besar. Tetapi ya sudah cukup lah. Selanjutnya saya menggunakan mata bor ukuran 10 mm. Ukuran maksimal ya. Ini saya menggunakan mata bor dari Bos. Untuk medianya masih sama kayak Mahoni. Ya seperti yang saya katakan tadi ya. Untuk torsinya ini memang tidak terlalu besar. Tetapi untuk mata bor 10 mm masuk seperti ini. Sudah cukup saya rasa untuk torsinya. Karena memakai mata bor biasa terlalu berat. Di sini saya menggunakan mata bor auger. Untuk diameternya sama ya. 10 mm. Di sini saya menggunakan mode drilling juga. Terima kasih telah menonton. Terjadi loose power. Tetapi ini sudah bisa masuk secara keseluruhan ya. Untuk mata bornya. Sudah tembus sampai bawah. Ya untuk V-forma motor RS 550. Ya rata-rata seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mengebor pada media siku besi seperti ini. Untuk ketebalannya kurang lebih 4 mm. Saya menggunakan mata bor ukuran 5,5 mm ya. Mata bor merek Stanley. Oke sekarang kita kasih pelumas dulu ya. Supaya tidak panas. Enak ya. Lancar tidak ada masalah. Kita coba sekali lagi ya. Untuk mengebor besi saya rasa ini putarannya pas sekali ya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. 700 RPM sudah mantap. Kalau menggunakan bor yang ada 2 kecepatan. Itu kecepatan pertamanya biasanya hanya 400an RPM. Kecepatan keduanya di angka 1000 lebih. Jadi kalau menggunakan percepatan pertama kelamaan. Kalau menggunakan percepatan kedua panas. Panas yang dihasilkan oleh gesekan itu bisa membuat mata bor cepat tumpul. Uji coba berikutnya. Saya akan ngebaut bajaringan ya. Menggunakan baut self-drilling bajaringan. Ini adalah media bajaringan. Ketebalannya kurang lebih 0,75 mm. Saya menggunakan kunci sok ukuran 8. Menurut saya sih kalau main bajaringan. Dan juga untuk roofing ini enak sekali ya menggunakan board coatless ini. RPMnya itu sudah pas. Tidak terlalu kencang. Bobotnya ringan. Jadi enak ya kalau kita main di atas atap itu gampang membawa-bawanya. Setelah kita gunakan, kita akan ukur suhunya ya. Pada ventilasi ini di angka 30, 34 derajat celcius teman-teman. Berikutnya pada atas ini ya. Ini ada ventilasi juga. Ini di angka 36 derajat celcius. Lumayan dingin ini ya. Apa karena bodinya tebal ya? Ya karena bodinya mungkin ya. Karena memang untuk bodinya ini juga terasa dingin sih. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai board walkside ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan board ini tadi. Jadi murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality, fitur, dan spesifikasi ini tidak ada masalah sama sekali ya. Semuanya sudah sesuai dan semuanya sudah bekerja dengan baik. Jadi untuk tiga aspek tersebut tidak ada komplain sama sekali. Lalu untuk performa dari board ini saya rasa juga ya sudah oke ya. Untuk torsi memang tidak terlalu besar. Pada saat saya gunakan untuk mengebor kayu tadi ada sedikit stuck. Tetapi untuk torsi segitu sudah cocok lah ya. Sudah bisa digunakan untuk bekerja. Jadi digunakan untuk kerja kayu oke. Apalagi digunakan untuk metalworking. Pada saat saya gunakan untuk mengebor besi ini oke sekali ya. RPM-nya itu sangat-sangat cocok untuk mengebor besi. Menurut saya sih ini ya paling cocoknya digunakan untuk metalworking. Alasannya karena untuk RPM-nya itu sudah pas. Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu cepat. Kalau kita gunakan bor yang memiliki dua percepatan itu RPM tertingginya bisa sampai 1500 ya. Lalu untuk RPM terendahnya paling-paling itu di 400. Mentoknya di situ. Jadi ini di tengah-tengahnya ya teman-teman ya. Di angka 700. Jadi sudah sesuai lah ya. Saya rasa untuk metalworking itu menurut saya sendiri. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda ya tidak jadi masalah. Itu kan menurut opini saya sendiri ya. Dan juga menurut saya kalau kalian itu bekerja di bidang roofing atau di bidang baja ringan. Ini juga cocok sekali. Kalau digunakan untuk roofing masang-masang atap ini ringan ya. Jadi gampang untuk dibawa-bawa. Dan juga ukurannya ringkas. Oke ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.